Katanya Nabi Muhammad AS Uktumu hawa ijakum bil kitman Urusan-urusan kalian tuh sembunyiin Dengan cara itu kamu akan menjaga urusan tersebut biar langgeng Sebab kalau kemudian kamu umbar kesana kemari Yang ada adalah pandangan mata, hasud, iri, dengki dari orang lain Membuat Allah kemudian menghilangkan kenikmatan tersebut dari Kena mata kata orang ya Kan begitu tuh, kena ain gitu Kalau kemudian kamu memamerkan kesenangan Kalau kamu memamerkan kesusahan, tambahan lagi Tambahan lagi, kamu lupa Kamu mau ngaduin Allah kepada hamba-hambanya gitu Yang suka memamerkan kesusahan, penderitaan di media-media sosial Kamu sedang mengadukan Allah kepada hamba-hambanya Allah Kayaknya kamu lagi bilang, tuh betapa sangat jahatnya Allah memperangkan saya seperti ini Kayak gitu loh namanya Kayak gitu loh Apa gak bikin murkanya Allah SWT Kamu lagi ngaduin saya sama hamba-hambamu Hamba-hamba-hamba aku kata Allah SWT Liatin aku tambahin susahmu Biar kamu faham bahwa semua urusan aku yang punya Waduh Man sah kita falahus suhut Kata Allah SWT Siapa yang marah dengan keputusan-keputusanku Aku pun akan marah kepada orang tersebut Na'udhu billah Menda Na'udhu billah Yuk teman-teman disini sekali Kita benahi urusan-urusan kita Kita benahi kehidupan-kehidupan kita Kita benahi semua hal-hal yang jadi Jadi ini yang kita ya Yang jadi Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT Kita pikirkan Cara-cara yang terbaiknya Kita pikirkan Hidup kita ini mesti mikir-mikirin Cara yang terbaik Untuk bisa membawa kita kepada keriduan Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Siapa yang membiarkan hatinya Biar-biarkan anggota tubuhnya Dalam kemaksiatan kepada Allah SWT Dalam melaksanakan apa yang dia inginkan Dibiar-biarin aja Dicuekin aja anggota tubuhnya Dia sia-siakan anggota tubuhnya Tidak menjaganya Tidak jaga hati Tidak jaga anggota tubuh Fakat kafar Nekmatullahi fiha Berarti dia telah kufur Telah ingkar Terhadap kenekmatan-kenekmatan yang Allah berikan Sehingga dia menjadi berhak Untuk dihina Untuk dimurka Oleh Allah SWT Dan dia menjadi berhak Untuk mendapatkan siksa dari Allah SWT Dengan sebab itu semuanya Apa yang dia lakukan tersebut Akan dia saksikan nanti Di hadapan Allah SWT Matanya bakalan jadi saksi Saya ya Allah Jam sekian dipakai buat ini Jam sekian dipakai buat ini Jam sekian dipakai buat ini Telinganya juga begitu ya Allah Saya dipakai buat begini 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 Lisan-lisannya bukan buat bohong Bukan Tapi dia menyaksikan Apa yang dia keluarkan Dengan lisan-lisannya tersebut Yawma tashhadu alaihim ansinatuhum Pada hari tersebut Kata Allah SWT Lisan-lisannya akan menjadi saksi Bagi mereka Wa'idihim tangannya bakal jadi saksi Wa'arjulihim kakinya bakal jadi saksi Bimakanu ya'malun Apapun saja yang telah mereka perbuat Ya Allah Ya Allah Katanya Habib Zendin Smith Kita nih ya Dosa yang ditimbulkan dari taat aja udah banyak Dosa yang ditimbulkan dari taat aja udah banyak Maksudnya gimana Kita sholat Sholat kan taat Tapi dosa yang ditimbulkan dari sholat aja udah banyak Sholat sambil pikiran gelambiar kemana-mana Yang begitu Sholat sambil mikirin urusan dunia Mikirin nanti malung kondangan Pake baju yang mana Habis ini mau masak-masakan apa Kita ngadep Allah Tapi pikiran belum biar kesana Kesana Kurang ajar apa enggak semua Kurang ajar teman-teman suruh itu sekalian Itu dosa yang ditimbulkan dari itu udah banyak Belum lagi yang sengaja-sengaja kita berbuat masyarakat Ngerinya Teman-teman suruh itu sekalian saya mau lihat Katanya Robiyah Adawiyah Oh kamu kan enggak punya dosa Robiyah Siapa bilang kata Robiyah Istiwfari Bahkan ucapan istiwfar saya Perlu buat diistiwfarin Karena saya sambil bilang Astagfirullah 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 Tapi hati saya enggak sungguh-sungguh Memohon ampunan kepada Allah SWT Kita lagi ngedikir abis-tiap abis Astagfirullah Astagfirullah Pikiran kemana-mana Pokoknya udah 33 Alhamdulillah Astagfirullah 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 Itu sama aja Kayak orang lagi berbuat salah Mada lihat Makin-maakin Kira-kira pantes di maafin Apa pantesnya malah ditinggalin Kita berbuat salah nih sama suami kita Dan enggak usah sama Allah gitu ya Kita buat salah sama suami kita Kemudian dia bilang Maafin, 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 maafin Dia bilang Ya ampun Kamu nih gak bener-bener Kamu becanda Gitu teman-teman Astagfirullah Ini Robiyah bilang Istiwfari tahta jila istiwfari Istiwfari saya aja Perlu buat diistiwfarin lagi Perlu buat dimohonin ampun Kepada Allah SWT Solatuna tahta jila istiwfari Solat kita perlu buat diistiwfarin lagi Sedekah kita perlu buat diistiwfarin lagi Teman-teman serikus sekalian Ini jika kita gak upload di media sosial Gimana kalau di upload di media sosial Perlu diapain lagi tuh selain istiwfari Ya Allah Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua Amin Ya Rabbal Alamu Mudah-mudahan Allah kasihani diri-diri ini Yang gak ngerti caranya menjalankan kehidupan Maka emang bener-bener minta sama Allah Ya Allah Tiap pagi tuh seperti yang sering saya sampaikan Tiap pagi jangan pernah berani keluar rumah Kecuali setelah sholat istiwfari Minta bimbingan sama Allah Ya Allah Engkau karuniakan hari ini untuk aku jalani lagi Ya Allah Gak ngerti cara jalaninya ya Allah Mata suka salah-salah Telinga suka salah-salah Akal pikiran suka salah-salah Mikirnya hati apalagi ya Allah Jagainnya setengah mati Tangan, kaki, perut, farji, kulit, anggota tubuh semuanya Kalau gak mendapatkan bimbinganmu ya Allah Inna nala fi tola li mubin Sungguh kami bener-bener dalam kesesatan dan kesalahan yang nyata Kita dibimbing sama Allah aja Suka cengkal ya Suka bandar Tapi gak dibimbing sama Allah Minta sama Allah Minta terus Bimbing ya Allah Bener banget teman-teman Allah tuh ngasih doa terbanyak yang kita minta sama Allah Minta bimbingan Ya Allah bimbing kami ya Allah Menjalani jalan hidup yang lurus Jalan hidup yang bener Dan jalan hidup yang bener bukan yang bagaimana Tapi jalan hidup yang seperti siapa Ya Allah Jalan hidup kayak orang-orang soleh itu ya Allah Jalan hidupnya Nabi Muhammad ya Allah Cara liatnya Nabi Ini mata kami biarin bisa melihat Seperti cara liatnya Nabi Mata kami ini biar bisa melihat Seperti cara liat Imamul Haddad Mata ini ya Allah biar bisa melihat Cara liatnya Sayyidah Fatimah tu Zahra Telinga ini ya Allah Biar bisa dengar Kayak caranya mereka mendengar Tangan kaki kami ya Allah Biarkan dapat bergerak Seperti cara mereka dapat bergerak Itu yang selalu kita minta Ihdinah siratan mustaqim Siratan ladina an'amta alaihim Gheril maghdubi alaihim Waladhalin Amin Birahmatika ya arhaman rahimin Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita Senantiasa insyaAllah Amin ya Rabbil Alamin Wallahu'alam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.